Sementara itu calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo enggan mengomentari pernyataan Presiden Jokowi Dodo soal presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak. Ditemui isuai menyaksikan pertunjukan teater bertajuk musuh bebuyitan di Taman Budaya Yogyakarta, Ganjar Pranowo mengalihkan pertanyaan awak media. Ya itu tadi sedikit statement dari Pak Ganjar Pranowo tapi kalau kita melihat calon presiden Pak Ganjar, Pak Mahfud MD yang juga saat ini masih masuk dalam kabinet di Indonesia Maju sebagai Menko Polhuka menyatakan diri, men-statement akan mundur tinggal menunggu momentum yang tepat. Tapi pertanyaannya kapan? Karena pemilu ini kan hanya tinggal sekitar tiga mingguan lagi, tiga minggu kurang lagi ya. Kurang dari sebulan. Nah kita pengen lihat juga apa kata warganet yang sudah kami kumpulkan. Ini dari Instagram ya, dari AudaXXX. Kebayang nggak sih dinasti politik kayak apa ngeri katanya? Iya kemudian ada at Irivanli Sekian, pura-pura kaget aja lah gue mah. Katanya MK 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 katanya ya. Oke dari SensenXXX, kalaupun boleh nggak etis aja soalnya yang lagi berlomba anak presiden. Ada lagi at itu Sekian, atur aja sampai ambisi kalian terwujud katanya. Dari at Iksanaka VXXX, sejak kapan ya bisa presiden memihak ke salah satu paslon? Emang bisa ya peraturan berubah dengan cepat? Semoga baik-baik saja Indonesia ke depan. Wah doa yang tentunya semoga diaminkan ya satu Indonesia. Nah itu juga kita sudah memblast polling, Naila tidak hanya komentar-komentar dari netizen yang mungkin juga merasakan keresahan dengan statement dari Presiden Joko Widodo. Nah kita akan memblast polling, Presiden boleh memihak tanggapan Anda. Nah ini ada beberapa pilihan. Yang pertama sebaiknya tidak, karena akan diikuti pejabat lain. Itu yang memilih 39 persen. 39 persen itu implikasi lanjutannya ya. Kemudian jangan dong harus netral, 38 persen. Iya nah kemudian ada yang memilih boleh, Presiden punya hak politik kok katanya 14 persen. Dan ada yang no comment juga, 9 persen. Iya ini jadi mayoritas memang merasa bahwa tanggapannya sebaiknya untuk tidak, karena akan diikuti oleh pejabat lainnya. Dan memang kalau kita melihat dari tanggapan atau statement yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo, sebelum-sebelumnya ini juga diikuti isu-isu lainnya. Misalnya ada isu di mana ada beberapa menteri di kabinet yang diisukan, katanya mau mengundurkan diri. Ini juga semakin menambah panas situasi dan ketidak netralannya semakin terungkap ke publik. Nah padahal kan kita pengennya pemilu damai-damai aja ya. Seharusnya bisa diminimalisir lah seperti itu ya. Bentuk kampanye yang berpihak dari petinggi ataupun pejabat negara kita. Nah kita akan masih membahas isu lainnya untuk Anda usai jeda sesaat lagi ya.